udah ada mic eksternal internal gitu cuman kalau buat gua sih pasti gua mau dip lagi di micnya gua pasti gua mau dip lagi dan lesa pasti gua mau dip itu sih poinnya kita dapet kamera murah tapi bisa kita maksimalin gitu ya musik musik oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam halo Cesi lama kita nggak nge-vlog lagi ini cuaca lagi cerah kebetulan ini ada yang banyak banget ya yang request untuk masalah action camp ya kan bang eh action camp yang rekomendasi yang murah gitu ya yang bagus kualitasnya apa gitu ya kan jadi disini tuh gua akan memberikan sedikit bocoran tadi sih sebenarnya gua pengen gua review aku pakai action camp nya langsung ya cuman disini ada beberapa kendala lah gitu ya kendalanya ya seperti biasa ya karena belum gaji ya nah disini gua akan bocoran sebuah ada ada dua ya untuk saat ini dua action camp yang yang sebenarnya ada tiga banyak gitu ya ya minimal tiga lah tiga tapi yang dua ini satu tipe satu tipe yang satu dia hampir sama dengan ele ya dan harganya dibawa ele yang satu lagi ini sangat paling murah gitu cuman gua nggak tahu ini pakai mereknya apa tadi sini gua cantumin ya gua cantumin tapi gua sini nggak akan ngecantumin linknya karena gua nggak dapet endorse hahaha hahaha oke lah sambil jalan karena berhubung cerah cuacanya ikutin terus Femimotovlog jangan lupa di like di subscribe layer ya ketemu temen juga atau mungkin saudaranya ingin nyari di action camp murah rekomendasi gitu ya oke langsung sambil jalan aja ya bismillahirrahmanirrahim kebetulan ini cuaca lagi cerah bud oke disini yang pertama gua akan beri bocorannya yaitu yang paling paling tinggi dulu harganya ya di kisaran satu juta ya satu juta itu dia sudah eh Ace ya tapi gua nggak tahu disini 170 derajatnya gimmick atau real gitu ya gua nggak tahu dan stabilnya itu lumayan lumayan white gitu ya udah gitu-gitu stabil juga nah itu sayangnya nggak bisa di order di all shop-all shop di Indonesia cuy tapi bisa kita order melalui Amazon ya Amazon apa itu dia yaitu Yolanshin Nimbler 4 ya Nimbler 4 itu menurut gua yang sangat pengen banget gua order gitu ya cuman belum ada belum gajian terus di situ kalian bisa cek di YouTube YouTube nya orang luar sih biasanya cuy ya karena belum ada yang belum ada yang apa ya share di Indonesia gitu tadinya gua biasa mau share di Indonesia tuh pasti gua duluan gitu ya cuman kalau disini banyak yang nanya gitu ya Nah itu rekomendasi gua sih menurut gua menurut VMP Motovlog untuk kamera yang lumayan paling mahalnya ya saat ini dan itu dia sudah support dual mic ya mic internal mic eksternal gitu ya dan baterainya juga badak 1200 mAh dia resolusi di 20 megapixel sensornya bisa bisa kalian cek sendiri ya Nah itu yang pertama yang kedua nih nah yang kedua nih sangat-sangat rekomendasi kayaknya untuk saat ini ya apa aja sih ya kan nah ini harganya itu cuma nggak nyampe 400 ribu cuy itu udah komplit pokoknya mantep cuy dia ya kalau gua sih eh yang gua tahu siangnya itu oke lah ya pakai lensa yang bawah juga oke dia juga 20 megapixel sudah include dual mic mic internal eksternal baterai pun badak sama-sama yang tipe pertama yang tipe pertama yaitu Yolanshin Nimbler 3 wuhh dibawah 400 cuy itu udah dapet semuanya include gokil nggak tuh nah yang ketiga yang ketiga eh Lampung merah cuy dan untuk yang ketiga medium ya harga pertengahan dari antara satu juta sampai lima ratusan ya pertengahnya lah di antara 600 700 gitu tapi dia belum ada dual mic ya cuman hanya bawaan mic internal aja cuman yang sebenarnya ini sangat-sangat rekomendasi buat gua priwadi ya tapi dia masalahnya enggak ada mic eksternal aja tapi untuk settingan segala macam kualitas sama seperti LX LX Explorer Pro dan masalahnya kemarin tuh ada beberapa yang jual di Indonesia cuman sayang kode kehabisan gitu ya yaitu Socho S100 apa C100 gitu ya guys kalau salah mohon maaf ini tolong dirawat tapi nggak ada yang tahu juga ya hahaha iya itu Socho C100 kalau nggak salah itu sama banget LX Explorer Pro cuy sama persis dia wide angle-nya itu 170 derajat kalau mau gimmick sama persis kayak elek jadi asik banget kan kalau viewnya kayak gini itu indah gitu cek nah yang keempat nih ada keempat bonus dan itu sangat murmer murce ah pokoknya itu kalau buat gua bilang itu itu wajib punya sih ya kayaknya buat nyobain gitu ya dan ini udah banyak banget ada di allshop Indonesia nah di allshop dari di antara empat ini yang buat gua terangkan ke teman-teman itu dua ini bisa di order di allshop seperti di toko oran ya ya toko merah atau toko oran dah tuh me oren 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 hahaha ya yaitu gua ngatuh mereknya cuman ini dia gua cantumin ya gambarnya ya dan ya bukan linknya sih cuman gambarnya sama harganya itu di kisaran nggak nyampe 300 ribu eh 300 ribu Iya sama nggak nyampe 300 ribu kalau salah dia udah ada semuanya komplit sih komplit dia udah ada Ace juga ya meskipun kayaknya goncang kali ya udah ada mic eksternal internal gitu cuman kalau buat gua sih pasti gua modif lagi di micnya gua pasti gua modif lagi dan lesa pasti gua modif itu sih poinnya kita dapat kamera murah tapi bisa kita maksimalin gitu ya kita modif lagi cuy Oke jadi diantara dua ini yang Yolansin Nimbler 3 atau Nimbler 3 itu bisa di order ada kan bisa cek langsung gitu ya toko oran yang gua tahu dua-duanya toko oran nih yang kisaran tiga nggak nyampe 300 sekian lah gitu ya nggak nyampe 400.000 include semua dua-duanya tuh sama yang tiga ratusan apa yang dua ratusan gitu ya jadi silakan buat temen-temen yang kemarin udah bertanya ka rekomendasi kamera apa aja yang murah saat ini menurut VMP Motovlog ya meskipun gua belum punya tapi disitu udah gua cari-cari sih gitu ya dan itu khusus sih sepertinya sangat rekomendasi di harga tersebut gitu ya dan itu lumayan oke nanti kalaupun ini nanti gua ada rezeki bisa Pak pasti gua akan review juga yang realnya dan yang modifnya seperti apa Oke cuy jadi segitu aja yang bisa gua informasikan buat temen-temen yang kemarin sudah bertanya terima kasih banyak dan jangan lupa di dukung terus ditonton ya di like di subscribe share pokoknya dari situ saya bisa bersemangat untuk buat konten selanjutnya see you next time bye bye VMP Motovlog Papi Tudiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye peace